Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat dan limpah kasih yang boleh kami terima hingga saat ini. Pada malam hari ini kami Putra Putrimu kau perkenankan berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama belajar, untuk menggali ilmu pengalaman dari Romo Yohanes Krismanto melalui edukasi kebangsaan dengan tema Gereja Berbila Rasa. Kami mohon kiranya Engkau memberikan roh kudusmu sendiri kepada kami tiap pribadi agar kami terbuka untuk menerima apa yang boleh kami terima pada malam hari ini dan dapat kami kuartakan dan dapat kami sampaikan kepada umatmu juga kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga mohon penyertaanmu bagi Romo Krismanto yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Semoga kau berikan rahmat kesehatan dan kau mampukan untuk memberikan kami hal-hal yang baik pada malam hari ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini mungkin masih di dalam perjalanan dan belum bisa bergabung bersama kami atau mungkin karena tugas-tugas yang lain kiranya Engkau mempertemukan kami dengan saudara-saudari kami ini pada pertemuan selanjutnya. Kami serahkan kepadamu seluruh rangkaian acara yang akan kami lalui ini dengan perantahan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih Mbak Yuli yang sudah membuka acara ini dengan doa. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita pada malam hari ini. Ada pun tema yang sudah disiapkan oleh sekretariat bersama adalah saya bersama dengan Narasumber Ciami Selamat malam, Romo Chris Mantel Tugeng Dalu Sehat, Romo? Masih hitam? Iya, soker Ketua PP Sosial Kusupan Agung Semarang kemudian berkantor di KPP Kas Jalan Imam Bonjol lalu saat ini beliau tinggal di Paroki Kerapia Nah, hobi yang menarik yang dihidupi oleh beliau adalah mancing dan membuat kopi Nah, ini mungkin bisa nih kapan-kapan mancing bareng atau ngopi bareng ya, Romo ya Boleh Baik Baik, tapi malam ini kita tidak berbicara tentang mancing dan kopi Kopinya untuk hidangan kita saja pada malam hari ini tapi kita akan belajar mengenai gereja berbila rasa gereja berbila rasa itu kalau kita pernah membaca kitab suci itu kan sangat erat ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri Yesus itu memberi teladan bagaimana berbila rasa pada mereka yang lemah yang berdosa yang tersingkir begitu dalam konteks waktu itu namun gereja juga saat ini itu melanjutkannya dalam berbagai karyanya bahkan itu tidak hanya menjadi ajakan bagi umat tetapi gereja sendiri juga membuat lembaga-lembaga yang sekiranya itu bisa membawa semangat berbila rasa itu nah pada malam hari ini kita akan mencoba belajar lalu melihat seperti apa sebenarnya gereja yang berbila rasa itu lalu bagaimana kita sebagai anggota gereja juga bisa menempatkan diri dalam pelayanan itu untuk itu kepada Romo Krismanto dipersilahkan untuk memaparkan materi tentang pembelajaran ini waktunya Monggo Romo bisa setengah jam atau mungkin 40 menit kalau dirasa masih kurang nanti setelah itu kita lanjutkan diskus kepada Romo Krismanto dipersilahkan terima kasih saya senang sekali teng-teng cerit sebetulnya kalau ngobrol itu bisa panjang ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu semua apa yang bisa saya siapkan terkait dengan gereja berbila rasa saya mencoba untuk mengerti memahami apa yang diminta oleh Sekretariat Bersama Indonesia Dame terkait dengan pembelajaran kita bersama terutama dalam tema gereja yang berbila rasa tadi Mas Awie sudah menyampaikan selain mancing saya itu senang ngopi dan bagi saya kopi itu tidak hanya sekedar meminum minuman yang pahit tetapi dari kopi itu saya juga bisa belajar soal semangat menjadi seorang murid dalam slide ini saya tuliskan juga semangat hidup yang saya timba dari kopi bagi saya kopi itu mengajari saya untuk belajar ngopeni ngopeni terutama mereka yang kita kenal sebagai orang-orang yang kecil orang-orang yang tidak diperhatikan orang-orang yang tersingkir dan semangat ngopeni itu tidak harus lewat hal-hal yang besar tetapi lewat hal-hal yang kecil sederhana yang bisa membong yang bisa membuat orang-orang tersebut merasa dimanusiakan dan dari situlah saya belajar arti berbela rasa maka dalam semangat ngopeni seng orang-orang kopen jadi memperhatikan hal-hal yang kecil dan sederhana supaya bisa kita gunakan untuk bisa memberi perhatian pada mereka yang butuh perhatian itu yang pertama yang ingin saya sampaikan lalu yang kedua kalau kita berbicara soal bela rasa dan gereja saya pertama ingin menjelaskan dan masuk dalam bidang atau ranah terminologi dalam bahasa kita mengenal kata bela rasa atau dalam bahasa inggris itu compassion dekat dengan bela rasa juga ada kata simpati dan kata empati tetapi tiga hal ini adalah kata yang punya makna yang agak sedikit berbeda sejauh saya coba buka-buka buku saya mendapati bahwa bela rasa itu berasal dari bahasa latin kum dan pasio kum itu artinya bersama-sama pasio menderita jadi dari kata bela rasa atau compassion ini seseorang ikut merasakan dan memikul beban yang dirasakan orang lain tapi tidak hanya sampai ikut merasakan dan turut memikul tetapi bersama mereka terlibat untuk bisa mengatasi penderitaan itu dan dari bela rasa atau compassion ini tidak hanya sekedar rasa simpati atau sebuah perasaan yang mesake yang dialami seseorang ketika melihat penderitaan orang lain atau empati yang bisa membuat seseorang lebih mengenal mengerti dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan bisa mengungkapkan baik secara verbal maupun dalam tindakan tetapi tidak sedalam ketika seseorang sungguh berbela rasa saya coba mencari referensi bedanya simpati dan empati serta bela rasa yang kurang lebih demikian simpati kadang hanya mendorong seseorang untuk merasakan dan pada akhirnya secara verbal hanya bisa memberi nasihat 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 rohani dan macam-macam tetapi empati itu akan mendorong seseorang untuk bisa mendengarkan dan mengerti apa yang dialami orang lain lalu kalau simpati itu mungkin hanya sampai pada perasaan kasihan terhadap pengalaman hidup orang lain tetapi empati mendorong seseorang untuk lebih bisa masuk lebih dalam dalam pengalaman yang dialami oleh orang lain yang sedang berkesusahan simpati itu juga apa ya muncul secara lisan tetapi empati bisa juga nampak dalam perilaku dalam isarat-isarat yang tidak hanya sekedar lisan tetapi mimik wajah dan seterusnya mungkin hanya ngepok-pok mungkin hanya sebesar situ nah dari pengertian-pengertian ini rasanya bela rasa itu lebih kuat daripada simpati maupun empati karena di dalam bela rasa atau compassion seseorang itu selain juga bisa masuk dalam pengalaman hidup orang lain yang sedang berkesusahan dalam dirinya ada sebuah drive untuk secara aktif terlibat meringankan apa yang dialami orang lain mencari penyebabnya bersama-sama dengan dia mengatasi apa yang menjadi kesusahannya itu yang saya tangkap dari tiga kata ini simpati empati dan bela rasa dan bagi kita orang-orang kristiani terutama para pengikut kristus bela rasa itu menjadi salah satu wujud dari keutamaan diri kita sebagai seorang murid kristus kalau kita memang mau menjadi seorang murid kristus yang utuh yang sejati yang mau tidak mau keutamaan dari belas kasih yang menjadi teladan Yesus itu juga menjadi milik kita hati kita senantiasa tergerak oleh belas kasih sebagaimana Yesus juga memberi contoh kepada para rasulnya dan para muridnya bagaimana dia selalu tergerak oleh belas kasih ketika melihat banyak orang yang menderita ini ini dari terminologi saya jadi ingat kutipan yang sangat terkenal setiap kali jadi kutipan kalau berbicara tentang Bila Rasa itu ya dari Gaudium et Spes 1 yang mengatakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan orang-orang yang menderita pada zaman ini menjadi kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus juga sering menjadi kata-kata yang indah yang diucapkan tetapi tidak mudah bagi kita untuk bisa mewujudkan dalam hidup kita setiap hari maka dalam permenungan saya terkait dengan semangat Bila Rasa dan keutamaan kasih ini hal yang pertama yang bagi saya sangat mendasar adalah kita selalu diingatkan akan siapa diri kita di hadapan pencinta dan kita semua mengamini bahwa pencipta kita Allah itu adalah kasih dan barang siapa ada di dalam kasih ia tentu akan berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia dan itulah yang menjadi pusat hidup setiap orang Kristiani atau pengikut Kristus dan dari sanalah perintah kasih menjadi perintah yang utama baik untuk mengasihi Allah maupun mewujudkan kasih itu dalam kasih kepada sesama maka saya ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang selalu diingatkan kepada mereka bagaimana setiap pengikut Kristus juga bangsa Israel itu selalu diingatkan bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa dan kita semua diperintahkan pertama-tama sebagai titah dalam itu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan bisa dibaca dalam kitab ulangan bab 6 4-5 dan yang kedua tidak kurang daripada perintah untuk mengasihi Allah itu adalah perintah untuk mengasihi sesama kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan dari dua perintah ini mengalirlah seluruh perintah yang lain yang menjadi cara hidup dari setiap pengikut Kristus kepada para murid dan siapapun yang mendengarkan ajarannya Yesus juga menegaskan hal ini dan dia menyatukan perintah kasih kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari perintah untuk mengasihi sesama bisa dibaca salah satunya dari Injil Markus bab 12 ayat 29 hingga 31 dan dari pengalaman pusat hidup Kristiani ini hal yang paling mendasar yang semestinya diolah oleh kita sebagai titah dalam sebagai pengikut Kristus adalah bahwa Tuhan yang adalah kasih itu punya inisiatif dia lebih dulu mengasihi kita maka perintah yang kedua mengasihi sesama itu bukan hanya sekedar diterima sebagai perintah tetapi sebagai jawaban sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan dia lebih dulu mengasihi kita sebelum kita bisa mengasihi Allah Romo Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam kitab suci kita banyak menemukan kutipan-kutipan yang menegaskan dan membantu kita bagaimana kita bisa mengamini kasih Allah itu dalam hidup kita dan dalam hidup semua ciptaannya misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal maupun dari surat pertama Rasul Yohanes top 3 ayat 16 demikianlah kita juga ketahui kasih Kristus yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita maka hal yang pertama yang harus disadari adalah Tuhan mengasihimu dan dengan pengalaman bahwa kita semua telah dikasih Allah dengan kasih yang begitu besar membuat kita pada saatnya nanti bisa belajar untuk mewujudkan perintah mengasih sesama dengan sebaik-baiknya dalam Yohanes 15 ayat 13 juga ditegaskan bagaimana Allah begitu besar mengasih kita itu dengan ungkapan ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih sahabat-sahabatnya bagi saya kita itu seringkali memiliki kasih yang bersyarat tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana sejatinya seorang murid Kristus semestinya belajar memiliki kasih tanpa syarat dan dalam surat paulus kepada jepak di rumah bab 5 ayat 8 bagi saya juga ambat menegaskan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa artinya apa artinya kasih tanpa syarat yang diberikan oleh Allah kepada setiap umatnya kepada setiap ciptaannya itu tanpa syarat saya mau mengasihimu kalau kamu sudah menjadi pribadi yang baik aku akan mengasihimu kalau engkau memberi hormat pada tidak Allah mengasih kita semua dan kepada semua titahnya tanpa syarat bahkan dengan agungnya kasih itu dicurahkan dituntaskan kepada kita yang telah berdosa dan mungkin masih terus bergelut dalam dosa supaya kita semua layak untuk bersatu kembali dalam renkuhan kasih Allah sendiri nah kalau saya diminta untuk berbicara tentang gereja dan pilarasa sebetulnya ada beberapa dokumen ensiklik yang menarik untuk bisa menjadi pegangan menjadi referensi misalnya Deus Caritas S tahun 2005 dan juga yang baru 2020 yang lalu dari Paus Franciscus ensiklik Fratelli Tutti bagi saya di dalam ensiklik tersebut Paus mengajak kita semua untuk menyadari bagaimana kita setiap pengikut Kristus punya perutusan untuk menghidupi kasih dan bagaimana kasih yang sejati yang telah diteladankan Allah kepada kita pada akhirnya mendorong setiap pengikut Kristus untuk bisa menjadi saudara bagi semua Fratelli Tutti semua adalah saudara tidak hanya orang tidak hanya orang yang baik tidak hanya orang yang mengasihi tetapi semua adalah saudara dihadapan Allah saya jadi ingat apa yang selalu di bulan Baleni oleh Romo Almarhum Romo Gregorius Utomo ketika saya masih di Ganjuran Dadio Berkah Kanggu Sopowai Lan Opowai pada akhirnya perutusan kita ketika menghadapi keutamaan kasih adalah menjadi berkat saluran karya keselamatan Allah untuk siapa saja dan apa saja tidak mudah justru justru kadang kita sendiri seringkali yang membangun tembok-tembok pemisah jurang-jurang yang kadang-kala memisahkan kita satu dengan yang lain dan dari permenungan ini saya menemukan bahwa kasih sejati itu pada akhirnya bukan dibangun dengan tembok-tembok yang besar yang tinggi namun justru membangun jembatan-jembatan agar semua tidak hanya pribadi tetapi apa saja dapat mengalami perjumpaan di dalam kasih Allah yang begitu besar ini omong suci ya ini omong suci nah kalau kemudian kita masuk pada hal yang lain kita melihat apa yang kita alami dalam hidup kita setiap hari ada sekali banyak tantangan termasuk pula tantangan yang berasal dari sesuatu yang sepertinya baik yang pertama ini juga diungkapkan oleh Paus Franciscus dalam kalau tidak salah dalam ensiklik Fratelli Tutti itu hati-hati bahwa dalam hidup kita sekarang ini banyak terjadi manipulasi-manipulasi dan deformasi dari konsep-konsep demokrasi kebebasan keadilan yang seakan-akan baik tetapi justru memisahkan dan meminggirkan orang membuat orang tersingkir membuat orang tidak menjadi lebih manusia kadangkala demokrasi yang mengatasnamakan kebaikan untuk semua yang terjadi adalah penindasan mayoritas terhadap yang minoritas tidak setiap orang yang dikasih oleh Allah itu mendapat porsi yang sama untuk diangkat derajat dan martabatnya sebagai pribadi lalu yang kedua sadar atau tidak sadar semangat atau makna komunitas sosial dan sejarah yang dibangun berabad-abad bermilenial milial tahun beribu-ribu tahun itu pun juga semakin lama kadangkala terasa semakin terkikis mungkin kita yang hidup pada zaman ini bisa merasakan bagaimana membangun komunitas yang baik rasanya pengalaman 30 tahun yang lalu itu begitu indah padahal tidak ada kemudahan-kemudahan belum ada listrik belum ada jalan yang halus tetapi komunitas itu sungguh bisa hidup orang misalnya tidak punya gaji masih bisa makan hanya meminta boleh ngeramban di tempat tetangga dan seterusnya dan saat ini hal-hal semacam ini semakin sulit atau semakin terkikis dari kehidupan kita yang ketiga nampak kecenderungan untuk cinta diri yang lebih besar egoisme yang penting aku yang penting kelompok tertentu tapi di sisi yang lain kecenderungan pada cinta diri ini juga semakin menguatkan yang saya sebut sebagai globalisasi ketidakpedulian banyak orang semakin apa ya mudah sekali untuk acuh tak acuh dari apa yang ia bisa lihat ia alami bersama dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat di mana-mana tidak peduli rasanya menjadi penyakit yang menjangkiti banyak orang pada zaman ini lalu yang keempat ketika orang diantui konsumerisme lalu dalam apa ya logika pasar yang hidup di tengah-tengah masyarakat setiap orang itu berlomba-lomba untuk bisa meraup keuntungan bagi dirinya sendiri tidak peduli pada nasib dan kesejahteraan yang lain di sisi lain juga semakin apa yang menguat throw away culture ini juga diingatkan oleh pos Franciscus misalnya bisa kita lihat ya kebetulan saya juga banyak berjumpa dengan para lansia di panti-panti jumbo yang kadangkala dalam sharing mereka mereka merasa menjadi pribadi-pribadi yang terbuang bahkan oleh orang-orang terdekatnya mungkin maksudnya baik supaya orang tua mereka itu bisa lebih terawat tetapi tetapi kalau boleh jujur sebagian besar dari kerabat atau anak-anak mereka itu kadangkala merasa tidak ingin repot dan direpotkan ketika harus merawat para lansia misalnya kurang lebih begitu tidak hanya membuang sampah tetapi juga membuang pribadi mudah menyingkirkan orang-orang yang mungkin tidak lagi membawa keuntungan bagi kita atau kemudahan menjadi tantangan yang selalu diingatkan kita juga masih bisa menjumpai semakin banyaknya pengangguran rasisme kemiskinan ketidaksamaan hak perbudakan perdagangan manusia dan seterusnya yang menjadi istilahnya keprihatinan sosial di sekitar kita dan juga sadar atau tidak sadar di sekitar kita itu juga dibangun tembok-tembok yang semakin membudaya yang menyuburkan baik itu kejahatan terorganisir ataupun yang menebarkan ketakutan yang membuat orang-orang mudah untuk terisolir dan merasa sendiri kita bisa ingat bisa lihat juga banyak anak-anak kumpul bareng masing-masing bawa HP sebetulnya bisa omong tetapi kemudian hanya berkomunikasi melalui chat entah lewat game yang mereka mainkan atau melalui WhatsApp dan seterusnya padahal ada di depan mereka perjumpaan yang sejati itu rasa-rasanya menjadi semakin membuat apa ya dengan situasi zaman sekarang ini membuat banyak orang dalam kemudahannya itu terisolir dengan yang lain bahkan juga dengan dirinya sendiri nah selanjutnya saya ingin omong soal bila rasa dalam perutusan kasih intinya sangat sederhana kalau tadi Mas Ali juga mengatakan ya bahwa perutusan kasih itu menjadi bagian dari kita kalau kita menyebut sebagai para pengikut Kristus dan sebagaimana yang saya urekan tadi apa yang kita hayati dalam perutusan kasih itu sebetulnya berakar dalam pengalaman kasih akan Allah terutama Allah yang lebih dunia mengasihi kita dan tugas perutusan kasih ini menjadi tugas bagi seluruh persekutuan gerejawi di semua tingkat dari jemaat yang paling kecil lingkungan atau kreng atau apapun itu gereja partikular sampai gereja yang universal dan semua punya tugas perutusan melaksanakan dan mewujudkan kasih itu setiap hari kasih membutuhkan organisasi sebagai prasarat untuk pelayanan bersama yang teratur supaya dalam persekutuan kau beriman tidak boleh ada kemiskinan sedemikian rupa hingga orang tidak mempunyai apa-apa yang perlu untuk hidup layak manusia dalam pengalaman kita terutama juga dalam pelayanan pastoral di paroki ataupun di tingkat yang lain organisasi organisasi administrasi dan seterusnya itu memang pada akhirnya membantu kita untuk bisa melayani lebih baik namun kita juga ingat jangan sampai justru kasih itu dikalahkan oleh sesuatu yang sebetulnya bersifat sekunder atau sebagai prasarat dan bukan sebagai sesuatu yang utama sadar atau tidak sadar dalam pelayanan kita itu seringkali kita menjadi orang yang terlalu ribet terlalu birokratis terlalu birokratis sedemikian hingga kasih yang seharusnya bisa kita wujudkan akhirnya menjadi tertunda atau sama sekali bahkan tidak bisa kita wujudkan bagi saya perumpamaan orang Samaria yang baik hati dalam dikukas bab 10 itu menjadi sebuah inspirasi bagaimana kita bisa belajar penghidupi kasih terutama ketika kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah sesama tidak perlu memandang siapa dia jauh atau dekat baik atau buruk sesamaku bukan hanya mereka yang telah mengasihiku tetapi siapapun yang membutuhkanku dan siapapun yang dapat ku tolong dan aku bisa berbuat sesuatu untuk mereka para romo teman-teman yang terkasih kita juga bisa belajar dari bagaimana jemaat gereja perdana itu menghidupi kasih dalam hidup mereka mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul memecah roti dan berdoa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing orang tidak lagi menjadi takut bahwa dirinya akan berkekurangan tetapi orang selalu percaya bagaimana rahmat yang dia terima dari Tuhan pada akhirnya menjadi perputusan untuk dibagi-bagikan supaya tidak ada seorang pun yang berkekurangan supaya tidak ada seorang pun yang cicir dari pengalaman jemaat perdana itu kita juga bisa melihat bagaimana pada akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok diakonnya para diakon itu kemudian ditunjuk secara khusus untuk bisa secara khusus memberikan pelayanan kasih pada para janda pada anak yatim piatu dan seterusnya dan pengalaman pelayanan kasih ini tidak hanya juga dialami pada saat gereja perdana tetapi juga pada saat para murid masih hidup bersama-sama dengan Yesus dan Tuhan sendiri memberi contoh maka saya membenarkan sekali apa yang dikatakan Mas Ali itu sejak semula perutusan pelayanan kasih itu sudah menjadi bagian dari jati diri dan perutusan gereja dan setiap murid Kristus menjadi bagian dari jati diri dan perutusan gereja misalnya contoh dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu kan kisah Yesus memberi makan lima ribu orang nampak sekali bagaimana banyak orang itu tertarik untuk datang mendekat kepada Yesus untuk mendengarkan apa yang ia ingin sampaikan dan hati Yesus tergerak oleh mereka karena sudah sore para murid itu juga sebetulnya punya niat yang baik mereka kasihan maka mereka datang kepada Yesus dan mengatakan suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk memberi makanan sebetulnya dalam hati para murid itu ada sesuatu yang baik kasihan mereka itu kelaparan mungkin ada yang tidak bawa sarang maka mereka meminta kepada Yesus supaya suruhlah mereka pergi ke desa-desa dan membeli makanan supaya tidak karir tetapi jawaban Yesus bagi saya juga penuh kamu harus memberi mereka makan bagi saya tidak hanya cukup rasa simpati atau empati kasihan tetapi pada akhirnya kita sebagai murid Kristus juga harus menyadari bahwa kepada kita dipercayakan perintah Yesus tadi kamu yang harus memberi mereka makan bukan melarikan diri dari perutusan bagi saya sebuah kisah yang menarik dan inspiratif yang membuat kita juga semestinya tergerak tidak hanya mengkongkon tetapi bagaimana kita dengan penuh kesadaran mau ikut terlibat dalam perutusan pelayangan kasih itu nah kalau dari sini perutusan yang menjadi bagian dari jadi diri dan perutusan gereja itu saya juga menangkap bahwa gereja pun mengamini hal ini maka di berbagai macam keuskupan di Indonesia nama badan hukum yang resmi dipilih untuk nama gereja adalah pengurus gereja papa miskin atau pengurus gereja dan apa-apa jadi memang sejak semula disadari bahwa gereja murid-murid kristus orang-orang yang percaya kepada kristus itu diserai tanggung jawab untuk mengurus mereka yang papa miskin yang tersingkir yang sakit yang terbuang dan dan ketika kita hidup di lingkungan paroki bidang pelayanan kemasyarakatan itu juga menjadi salah satu bidang yang digarap dan ada di setiap paroki bidang pelayanan kemasyarakatan ada PSE ada APP ada tim karitatif ada tim peduli pendidikan ada tim kesehatan ada tim bencana ada tim pangguk tiloyo dan seterusnya intinya menjadi perpanjangan tangan gereja perpanjangan karya pastoral paroki untuk memperhatikan mereka yang menjadi bagian dari perputusan kita diakonian bagi saya menarik pula yang menggerakkan minimal bagi saya itu yang selalu menginspirasi dari Evangelium Gaudium Evangelium Gaudium Artikel 24 gereja yang bergerak keluar adalah komunitas para murid yang diutus yang mengambil akah pertama yang terlibat yang mendukung yang berbuah dan bersuka cinta dan komunitas yang mewartakan kabar gembira ini tahu bahwa Tuhan itu telah lebih dulu mengambil prakarsa dia telah lebih dulu mengasihi kita sehingga kita dapat bergerak maju berani ambil prakarsa keluar kepada yang lain mencari mereka yang menjauh berdiri di persimpangan persimpangan jalan dan menyambut mereka yang tersingkir mungkin kita hanya perlu berusaha sedikit lebih keras untuk berani mengambil langkah pertama dan terlibat ini yang disampaikan dalam ensiklik Evangelium Gaudium nomor 24 maka pertanyaan bagi saya selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai gereja semestinya belajar mewujudkan bila rasa itu mungkin kita bisa mulai dengan merubah mindset atau membangun visi gereja sebagai Pak Guiban Murid Kristus yang diutus tidak hanya sampai pada Pak Guiban Murid Kristus tapi Pak Guiban Murid Kristus yang diutus diutus untuk apa pergi keluar dari diri sendiri untuk menemukan eksistensi yang lebih penuh dalam diri orang-orang lain dengan membuka diri pada yang lain sesuai dengan dinamika cinta kasih yang membuat kita terarah pada kepenuhan universal orang harus berani dan terbuka tidak hanya selalu ungkah-unggak ngurusi sesuatu yang ada di dalam diri tapi kita diutus pergi keluar dari diri sendiri meninggalkan kenyamanan kita supaya semua itu bisa merasakan Allah yang lebih dulu mengasihi dia mungkin kita juga perlu membangun semangat hidup beragama yang melayani persaudaraan artinya apa bagi saya bagaimana kita dalam hidup beragama tidak hanya yang penting sembahyang bertekut rosario penglimo jalan sarip sabar minggu bukan jiarah sesasis pisang bukan itu tetapi hidup beragama yang pada akhirnya bisa menjadikan kita sesama bagi yang lain menjadikan siapa saja dan apa saja adalah saudara kita lalu selanjutnya dalam hidup bersama dengan yang lain rasanya kita juga perlu untuk melibatkan diri membangun yang namanya Bonun Komuni politik bagi saya bukan hanya sekedar partai bukan sekedar partai dan mohon maaf kalau ini warnanya merah bukan karena apa-apa tetapi politik itu pada akhirnya mengajak kita untuk membangun sebuah kebersamaan hidup Bonun Komuni Bonun Komuni yang dalam bahasa Indonesia itu sering dipakai kata kesejahteraan umum bukan berarti KB sejahtera tidak tetapi dalam cita-cita Bonun Komuni itu setiap pribadi dihargai tidak ada seorang pun yang ditinggalkan tetapi setiap orang diberi porsi yang cukup untuk dapat mendapat kesempatan dan porsi yang cukup untuk dapat memperjuangkan bagi kesempurnaan hidupnya intinya setiap pribadi dihargai tak ada seorang pun yang dikecualikan dan disingkirkan maka dalam konteks Bonun Komuni itu rasa-rasanya kita juga terbuka pada perjumpaan dengan banyak yang lain orang yang bersama-sama ada di tengah masyarakat kita kita ajak untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik maka mau tidak mau memberi ruang diskusi dialog itu menjadi penting bukan justru membangun tembok-tembok yang memisahkan jadi diskusi itu ya mulai dari hati dan pikiran dialog itu mulai dari hati dan pikiran untuk menerima sesuatu yang berbeda dari diri kita menghargai mereka sebagaimana Allah juga menghargai setiap orang dan mengasihi mereka kita juga diajak untuk semakin bisa menunjukkan tanggung jawab kita atas perutusan kasih itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan bagaimana kita juga diajak menghargai memberi ruang inisiatif manusia setiap pribadi untuk berjuang mencapai kesempurnaan hidupnya dan pada akhirnya kita kita dimampukan untuk berani ambil sikap terhadap tantangan-tantangan sosial yang ada di sekitar kita bagi saya yang penting sekarang ini adalah perlu kita mengolah kesadaran untuk berusaha lebih keras berani mengambil langkah pertama artinya berinisiatif dan berlibat saya senang dengan sebuah yang monsinyur rubiat moko mengajak kita semua untuk tidak begitu nyaman dan diam dengan apa yang biasa terjadi tetapi gelisah untuk mewujudkan perutusan kasih kita dengan mencari dan syukur-syukur apa yang bisa kita buat sungguh menyelamatkan mereka praksisnya bagaimana mohon maaf setidak saya tulis kadang-kadang saya tergelitik ketika misalnya saya di paroki lalu berjumpa dengan juga rekan-rekan yang bergerak di pelayanan kemasyarakatan misalnya di paroki yang biasa terjadi kurang lebih begini misalnya tim kesehatan yang dilakukan biasa dilakukan di paroki itu adalah mengadakan pengubatan gratis donor darah pada saat-saat tertentu misalnya Natal Pasca Hari Paroki itu yang terjadi padahal sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kebebasan inisiatif misalnya dengan bantuan data dari Litbang atau informasi dari ketua lingkungan tim kesehatan bisa memberi perhatian pada umat-umat yang sakit yang ada di rumah mereka di lingkungan lingkungan itu yang sebetulnya membutuhkan perhatian lebih mungkin ketika ada pengobatan gratis yang dilakukan dilaksanakan di paroki mereka tidak bisa datang karena sudah bad dan banyak orang demikian yang rasanya belum terperhatikan atau mendapat porsi perhatian yang cukup dari kita atau misalnya anak-anak dari keluarga yang apa ya pas-pasan atau kurang mampu kesulitan membayar biaya pendidikan mereka yang banyak terjadi adalah kemudian membuka ruang membuat proposal bantuan pendidikan setiap anak misalnya yang SD dicatah diberi bantuan 50 ribu lalu yang SMP misalnya 75 ribu yang SMA 100 ribu atau 150 ribu itu yang banyak terjadi dan dalam pengalaman saya ketika berkecimpung misalnya di APP kemudian membuat saya berrefleksi kurang lebih demikian kalau kadang-kadang dengan birokrasi mekanisme proposal itu pada akhirnya membuat saya sadar apakah benar mereka yang saya bantu dari proposal-proposal yang pada akhirnya disetujui itu adalah orang-orang yang sebetulnya lebih membutuhkan atau adakah orang lain yang sebetulnya lebih butuh prioritas tetapi karena mereka tidak punya akses informasi tidak bisa membuat proposal pada akhirnya tidak mendapat perhatian padahal saya juga sadar bahwa kita sebetulnya juga punya warisan leluhur yang berharga sekali misalnya semangat gotong royong misalnya dengan semangat gotong royong itu lalu membuat gerakan peduli pendidikan dengan gerakan orang tua asuh misalnya satu anak itu tidak harus dibantu oleh satu orang tetapi satu anak bisa dibantu oleh sepuluh orang oleh dua puluh orang oleh lima puluh orang misalnya hanya gagasan gila saja sebatang rokok peduli pendidikan setiap hari para perokok termasuk sayangnya hanya menyisikan satu batang rokok saja diregani sebu tetap bisa merokok dan sebatang rokok yang disisikan itu nilainya digumpulkan misalnya seribu setiap orang setiap bulan bisa misalnya menyisikan tiga puluh ribu sepuluh orang perokok itu bisa menjadi orang tua asuh untuk satu anak dua anak atau misalnya yang hobi jalan-jalan parkir dua ribu itu juga bisa asal memang kemudian menjadi jelas siapa yang akan kita bantu lalu misalnya yang lain misalnya tim PSE ketika di paroki itu setiap Natal atau Pasca memberikan bantuan sembako bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan mungkin ada yang sudah mengupayakan setiap bulan bisa memberi perhatian tetapi masih banyak juga yang memberi perhatiannya Pas Natal Pasca dan Hari Paroki padahal mereka setiap hari harus bergelut dalam kesusahan mereka saya hanya membayangkan dengan bekal semangat gotong royong tadi warisan gotong royong lalu semangat perutusan kasih lewat hal yang kecil dan sederhana sebetulnya kita bisa mewujudkan perutusan kasih itu supaya bisa asal memang dalam diri kita ada hati yang selalu tergerak oleh belas kasih maturnuhun mungkin boton jelas berkata lem terima kasih Romo sudah mengantar kita pada pembelajaran peramal hari ini jadi Romo sudah memberikan beberapa hal terkait dengan bela rasa bahwa bela rasa itu adalah kalau saya pinjam satu kata yang mungkin mewakili banget ya itu gennya gennya orang kristiani itu sudah otomatis mestinya mestinya nempel dan dihidupi oleh orang kristiani karena Allah sendiri yang sudah berbela rasa lebih dahulu kita menanggapi lalu kemudian meneruskan kepada sesama kita lalu Romo juga sudah menyingkung bagaimana gereja airnya juga mewujudkan itu dengan suatu organisasi organisatoris begitu sebagai sarana untuk memudahkan gerak-gerak pelayanan untuk mewujudkan bela rasa itu namun kerap kali berhenti di atau sibuk di managerialnya administratif malah mengaburkan yang lebih esensial yaitu bela rasa itu sendiri maka tadi Romo di bagian akhir itu mencoba mengajak kita untuk mencari inisiatif-inisiatif yang baru yang mungkin lebih apa namanya lebih kontekstual lebih mengena begitu tanpa harus berhenti pada rutinitas yang sudah ditangun di sebuah parogi tapi kita mencari jalan-jalan baru supaya semangat bela rasa itu sungguh-sungguh memang sampai pada mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan untuk itu mungkin kita perlu memperdalam materi ini kepada teman-teman yang ada di forum ini untuk dipersilahkan mungkin mungkin ada yang mau bertanya atau memperkaya atau sharing mengenai pengalaman di parogi kita masih ada waktu kira-kira setengah jam monggo dipersilahkan teman-teman saya mau menambahkan Mas Awi monggo bahwa bela rasa itu tidak hanya dibatasi apa perhatian pada orang miskin ya tadi saya menjelaskan juga pada situasi misalnya apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita melihat ada banyak orang yang saat ini tidak banyak mudah tidak peduli misalnya ya acuh tak acuh lalu ada fenomena budaya membuang kurang memberi perhatian pada sesuatu yang mungkin sudah tidak berguna lagi tidak hanya barang tetapi juga manusia jadi tidak hanya sebatas pada orang miskin gelandangan pengangguran tidak ada banyak keprihatinan yang tadi saya coba tawarkan terima kasih tambahnya Rom kalau Paus Francisius itu kan beberapa kali pernah mengungkapkan globalisasi ketidakpedulian itu mulai marak di mana-mana ketidakpedulian pada orang lain lalu budaya membuang benar seperti yang Rom sampaikan tadi bahwa tidak terbalas pada barang yang terap kita pakai tetapi pada manusia terutama yang lansia begitu banyak sekali yang memang akhirnya merasa kesepian dan sebagainya baik kita ini dengarkan ada peserta dari aktivis kemasyarakatan Lampersari ya monggo dipersilakan untuk menyampaikan langsung terima kasih selamat malam buka dalam kamu selamat malam kebetulan saya di KTP PSE saya di APP tugas saya di gereja itu menyalurkan bantuan dan pamis dan juga membantu umat yang memang ekonominya lemah KLMTG nah saya sekarang ini tinggal di KAB dan kindungan di tempat tinggal kami itu terbanyakan pemulung jadi orang-orang yang mencari rosok saya lihat di sekitar petangga saya itu kurang-orang kurang mampu berkaitan dengan tugas saya di gereja apakah saya itu bisa membantu orang-orang atau penduduk di sekitar lingkungan saya dengan melalui dana dari gereja terima kasih baik terima kasih tanggapannya Pak menggoromo dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan tadi apakah bisa untuk menggunakan dana tersebut jawabannya itu jelas dana papa miskin kan tidak dibatasi oleh dana papa miskin katolik dana papa miskin jadi untuk orang-orang yang memang menurut penilaian kita adalah termasuk dalam kategori papa miskin tidak peduli latar belakang mereka seperti apa tapi bahwa mereka membutuhkan bantuan itu jawaban sikat saya cuma kadang-kadang di parogi itu kadang-kadang dibatasi oleh perdoman padahal sejak semula dari dana papa miskin itu dikumpulkan dengan intensi untuk mendukung karya pelayanan kasih gereja terutama bagi papa miskin yang penting papa miskin orang peduli tuan agamanya apa keadaannya seperti apa pekerjaannya seperti apa itu jawaban sikat saya baik sudah jelas ya pak jawaban dari Romo baik terima kasih artinya siapapun yang papa miskin gitu ya Romo ya untuk mendapatkan dana tersebut entah tua entah muda agama apapun boleh mendapatkan itu tatatan saya perhatian pada mereka yang miskin itu tidak hanya melulu kita ketika kita memberi bantuan perhatian pada mereka yang miskin tidak hanya disamakan hanya dibatasi oleh kategori diberi bantuan entah sembako atau tidak tetapi perhatian itu wujudnya bisa macem-macem misalnya bagaimana perhatian itu bisa membantu mereka istilahnya memiliki akses atau sesuatu yang bisa mengembangkan hidup mereka menjadi lebih baik mereka setiap pribadi dihargai didengarkan itu sudah wujud sebetulnya tidak hanya melulu ketika diberi bantuan dana papa miskin tidak harus tidak harus material bantuan ya Romo ya mungkin berhatian berhatian atau sapaan memberi operasi itu terima kasih terima kasih Mas Awi, ada gangguan suaranya, audionya terganggu. Mas Awi, audionya terganggu. Sinyalnya. Sinyalnya. Silangi, Mas Awi. Sinyalnya. Masih kemeresek, Mas Awi. Masih kemeresek. Ini ada pertanyaan dari Labersari lagi, Bongo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Kisina, pekerja sosial. Benar seperti yang kamu menikahkan tadi, gereja menjadi inspirasi dari setiap gerakan-gerakan sosial di mana kita mulai bersama-sama dengan kelompok yang lain, teman-teman yang berbeda, itu untuk berpilarangkan, untuk menimbulkan pendidikan, mulai dari pertunjukan hingga antar kelompok. Cuman, di antara dari penerima manfaat, penerima manfaat kemarin, itu banyak yang menyambil dengan baik penerima manfaat kemarin. Dan mereka bisa berkembang menurutnya. Namun, ada juga dua maksimal yang kami temui, yaitu tentang respon terhadap bulan rata ini dari penerima manfaat remun. Yang masih seperti kami, yaitu bahwa respon yang hati kristianisasi salah satu hal itu kebetulan tim kami memang tidak yang disiangi peninggangan. Ya, bagaimana lagi memang kami tidak berkerubung, tidak berkerubung, tidak berkerubung. Yang kedua, yaitu ketika gila rata ini justru menimbulkan perilaku yang terjadi maju, tapi tidak maju-mah. di atas besok masih cepat bantuan dari kristianisasi itu tidak berkerubung. Jadi, ini tidak akan hanya di sekolah besok mau jadi menjadikan dengan kristianisasi seperti ini. Oke, mungkin kami apa-apa yang menangkan terikas apa bagaimana dari pilihan rata itu bisa menimbulkan gambar yang sebat kemarinan manfaat. Oke. pertanyaan yang sulit dijawab ya. Karena membutuhkan sungguh keterampilan terutama ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian. Di banyak tempat, banyak paroki, memang apa yang tadi disampaikan itu menjadi fenomena yang umum. Di satu sisi kadang ditolak karena isu-isu yang sebetulnya tidak perlu isu kristianisasi. Tetapi di sisi lain juga ada sebagian yang justru membuat tanda kutip ketergantungan. Jawaban saya demikian. Kadangkala kita juga harus sadar bahwa ada sebagian dari mereka memang mau diapakan apapun juga tetap akan kondisinya demikian. Contoh misalnya di paroki Jeparah misalnya di sekitar daerah Donorojo dulu tempat pemulihan bagi para penyakit kusta penyandang penyakit kusta. Paroki juga lewat pelayanan kemasyarakat mengusahakan supaya mereka itu bisa secara ekonomi terbantu. Tapi suatu saat mereka juga sempat sambat romok kami itu percuma kalau membantu mereka membantu mereka itu paling nanti habis tidak akan bisa bergumbang. Tapi saya hanya menjawab tidak apa-apa berbuat baik itu tidak pernah istilahnya itu percuma. Minimal ketika misalnya dengan memberi bantuan ayam mungkin tidak untuk mengembangkan supaya mereka jadi peternak ayam yang handal. Sadar saja bahwa ada masyarakat sekitar kalau mereka mau menjual telur juga ada yang takut deket aku ketularan. Lalu apa yang harus diubah dari masyarakat kita? Yang minimal kalau mereka tidak bisa menjual kita bisa memberi mereka nutrisi yang lebih baik. Kadangkala kita juga menjumpai orang-orang yang mau diapakan kita mau apakan kita mau berdayakan orang misalnya misalnya orang yang sudah sakit sakitan hanya bedres tidak punya saudara setiap bulan dibantu sembako mereka mau kita bantu misalnya untuk usaha juga pasti tidak bisa ya mau tidak mau setiap bulan harus diberi perhatian supaya mereka tetap bisa hidup lewat juga yang bisa kita kembangkan hanyalah bagaimana orang-orang sekitar itu semakin tumbuh kepeduliannya pada orang yang tidak berdayakan tapi juga ada yang orang-orang yang sebetulnya bisa diberdayakan tetapi karena mendapat bantuan akhirnya membuat mereka rasa ngopo-ngopo ngkulak ya aku oleh bantuan ini oleh bantuan cukup misalnya ketika ada pembagian BLT itu yaudah rebutan kok akura kok akura yaitu soal mentalitas dan tidak mudah untuk mengubah mentalitas saya cerita pada waktu masa pandemi yang lalu ketika di paroki kerapyak itu memberi bantuan untuk masyarakat sekitar tidak semua bisa kami bantu hanya mereka yang misalnya kena PHK yang tidak punya perhasilan pernah pernah ada ketua RT ketua RW itu datang ke gereja menjumpai kami para Romo lalu meminta Romo bolehkah bantuan yang diberikan gereja untuk masyarakat masyarakat kami itu kami yang kelola supaya semua orang itu akhirnya mendapat bagian yang sama dan dibagi rata saya mengatakan kalau mau membantu jangan caranya seperti itu Pak karena tidak semua orang itu tingkat kebutuhannya berbeda mereka yang kami bantu itu adalah orang-orang yang dinilai itu lebih membutuhkan perlu mendapat prioritas perhatian dibandingkan dengan yang lain yang mungkin masih punya cadangan yang mungkin masih bisa berusaha kadang-kadang kita juga mengalami ada kecemburuan kecemburuan sosial dalam pelaksanaan pelayanan kasih seperti ini ya tidak apa-apa sampai kapan nanti sampai kiamat itu pasti akan tetap ada jadi jangan khawatir yang penting adalah jangan takut dan jangan lelah untuk berbuat baik jangan takut suatu saat ketika berbuat baik pun kita melakukan kesalahan jebulan ini kita bantuki janjanya orang butuh tapi sudah kita beri bantuan ya orang orang salah itu jawaban saya oke terima kasih Romo monggo yang lain yang masih penasaran atau mungkin punya kasus-kasus tertentu di parogi yang butuh peneguan dari Romo Chris manto monggo mumpung ada waktu ini mumpung Romo Chris bisa bersama kita izin tanya mas monggo monggo mas BMP ya saya BMP Romo kah dalem selamat malam Romo mohon izin bagaimana sikap gereja ya dalam menyikapi maraknya PHK akibat resesi dunia karena itu jelas berdampak sekali ribuan orang sudah di PHK saya sendiri ini sudah mem-PHK 1.700 orang karena memang kondisinya sangat-sangat parah kami itu HRD katolik itu ketika kumpul itu ini kita sebetulnya lawangan kerja itu banyak di grup HRD itu kalau sehari bisa 100 lawangan kerja itu banyak cuman kami ingin menyalurkan ke beja itu ke siapa kita enggak jelas itu sebenarnya kan peluang kita untuk berbagi dalam hal kecil karena tidak ada maaf ya saya pernah masuk dan studi tanya ke gereja SA masih penggading di sana ada divisi khusus untuk untuk lawan kerja jadi umat itu memang ada tahu dia harus kemana kok dia habis di PHK atau dia butuh kerjaan dia harus kemana dia tahu oh ke sini ketemu ibu ini bagiannya memang bagian lawan kerja banyak sekali lawan kerja di situ dan itu dapat diakses di situs kerja kita ini kan sebetulnya potensinya banyak untuk kita itu berbagi kecil nge-serve layer itu kan enggak ada biayanya tapi mungkin perlu dipertimbangkan untuk pengolahannya bagaimana ke depan lalu juga mungkin bisa kerjasama dengan disnakar kota semarang atau provinsi untuk mengadakan job fair job fair itu kan sangat membantu umatmu karena minimang resesi ini hal yang belum pernah terjadi separah ini di sejarah dunia terima kasih Mbak Wempi atas usulannya sebetulnya dulu di Mbak Bonjoli itu juga ada divisi yang ngurusi lawangan kerja tetapi sejak 2019 itu kemudian tidak ada lagi memasuki masa pandemi bukan lawangan kerja yang ada tetapi yaitu berita-berita PHK PHK itu sampai sekarang juga belum ada yang namanya memberi info 1-2 ada info lawangan kerja ya kami hanya tempel di papan di Imabonjol 1-2-3 lalu saya jumpai di paroki-paroki ketika ada informasi itu juga ditempelkan di apa papan pengumuman atau bahkan juga ada sebagian yang diumumkan di paroki di grup-grup PSE entah rayon entah kefi kepan kadang saya jumpai juga flyer-flyer terkait dengan lewongan kerja ini memang dalam banyak hal masih terkesan gerakan sporadis dulu sempat saya punya cita-cita mau membuatkan web atau ada satu pintu yang dikelola oleh Komsos Keuskupan terkait dengan gerakan ini tetapi sampai hari ini juga belum terwujud mohon maaf tapi itu menjadi keprihatinan kita bersama dan saya yakin di banyak tempat itu juga banyak orang sangat membutuhkan informasi informasi seperti ini terima kasih atas masukannya saya tidak menjawab ya karena juga itu menjadi persoalan bersama dan baik kalau nanti dipikirkan cara yang apa masukan-masukan yang baik supaya keprihatinan ini bisa menjadi tanggapan kita bersama terutama gereja Kuskupan Agung Semarang bisa juga misalnya kalau mas bebi menunjukkan ada satu paroki yang misalnya membuatkan akses untuk itu itu juga bisa menjadi tanda kutip pilot project entah itu dimulai dari rayon atau di kepi-kepan menjawil yang lain termasuk juga menjawil entah dinas tenaga kerja entah juga komunitas para pengusaha katolik dan seterusnya luwun mas bebi masukannya iya terwun Romo dan mas bebi sepertinya ini pertanyaan terakhir Romo karena kita sudah harus mengakhiri acara ini kami berterima kasih pada Romo Chris yang sudah mengantar kita pada pembelajaran mengenai gereja berbelah rasa tentu ini menarik ya untuk meneguhkan kita semuanya entah di bidang apapun di paroki rupanya ini mesti menjadi semangat yang dihidupi terus tidak hanya di bidang kemasrakatan tetapi ini bagian dari iman kita iman katolik yang mesti mengejawantah tidak hanya dalam bentuk pelayanan yang terlembaga dalam bidang-bidang tetapi mungkin juga nanti bisa dalam habitus keseharian kita seperti yang disampaikan Romo tadi berbelah rasa tidak harus dalam memberi materi tertentu tetapi juga mungkin sapaan perhatian mungkin juga membantu memberi akses akses tertentu yang memudahkan orang-orang yang selama ini tersingkir atau tidak tahu karena akses pengetawanya terbatas begitu atau juga mungkin mencari cara-cara atau alternatif alternatif yang kontekstual pada saat ini mestinya kalau saat ini banyak orang memegang perangkat-perangkat dengan teknologi yang canggih android dan lain sebagainya tetapi kalau kita amati di tengah masyarakat kita pemerataan teknologi itu juga belum terjadi banyak orang-orang tua kita yang ternyata juga tidak bisa mengakses itu nah mungkin kita-kita yang masih muda bisa membantu terutama dalam mengaitkan antara kebutuhan mereka dengan yang semestinya mereka dapatkan karena dengan perangkat kita itu kita memudahkan mereka mungkin dalam pengisian formulir tertentu yang harus dilaksikan secara online tentu tidak mungkin bagi orang tua yang sudah tertatif-tatif harus mengisi administrasi tertentu untuk mengurus kesehatan atau harus berangkat ke tempat pengobatan begitu atau mungkin sekadar memesankan taksi online begitu atau apa namanya pemesanan barang-barang tertentu yang memang tidak bisa didapatkan di tempat tersebut nah teknologi ini juga memudahkan tentu ini juga bagian dari belerasa kalau memang itu sungguh dihayati bahwa itu sudah bagian dari cara beriman kita mewujudkan bagaimana semangat yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri memperhatikan mereka yang tersinggir yang tidak mendapat akses tertentu baik Romo untuk itu kami berterima kasih sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami akan menayangkan sertifikat dari sekretariat bersama Indonesia Dami kepada Romo Krismanto yang sudah berbagi banyak hal mengenai gereja berbelerasa mohon diterima Romo eh kalau tapi mahatan mohon sangat ya tentu kami tetap berharap suatu ketika jika ada acara-acara seperti ini kami berharap Romo Kris juga berkenan untuk meneguhkan kami kembali karena ini adalah pekerjaan yang tidak berhasil selesai sampai kapanpun mesti harus dihidupkan disegarkan begitu supaya kita sungguh-sungguh menghidupi semangat ini semangat gereja yang berbelerasa maturumun mari kita akhiri dengan doa penutup kepada tugas di persilah selamat malam Romo dan Bapak Ibu yang terkasih mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berhenti pada maturum dalam nama Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak Amin Bapak yang disungguh kuji dan syukur kami berhenti kepada bahwa malam hari ini kau perkenankan kami semua yang berada di ruang sum ini untuk mendapatkan pencerahan darimu melalui Romo Kris Manto terima kasih ya Tuhan dalam mati kembali dan Bapak mematakan kami untuk terus berupaya dengan sedikit memaksa di untuk mengambil bagian dalam berbela rasa apapun yang bisa kita lakukan semoga dengan roh kudusmu kau menguatkan kami membimbing kami untuk berbela rasa dalam hal apapun yang bisa kami ambil dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami semua ini hanya karena berkat bimbingan dan juga karena roh kudusmu kini kami juga berterima kasih kepadamu ya Bapak Romo Kris sudah bisa membawakan dengan baik dan lancar dan kami juga bisa menerima firmanmu dengan baik kini kiranya kami akan undur diri dari Zoom ini dan berkatilah kami selalu untuk bisa berbahagia di dalam berbelah isi semua ini kami kemuliaan namamu kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad mohon berkat penutup dari Romo Kris Tuhan Tuhan bersama yang bersama kemuliaan yang berkuasa memberkati saudari-saudara Bapak dan Putra dan Roh Sampai ketemu Sampai ketemu